Halo DJ Ekmania, balik lagi di channel AIM Persija Kali ini kita akan membahas tentang Mengapa Persija Jakarta belum juga mendatangkan atau memperkenalkan pelatih baru Padahal ini sudah memasuki pekan kedua di bulan Juni Padahal ketika itu manajemen Persija mengatakan Akan memperkenalkan pelatih baru di awal Juni Entah ada apa gerangan Patut kita tunggu informasi lebih lanjut Namun Persija bisa mendapat kerugian dengan tidak memiliki pelatih Atau belum juga meresmikan pelatih barunya Dikarenakan nanti jelang bergulirnya Liga 1 yang kurang lebih satu bulan lagi Pelatih baru Persija harus beradaptasi Dan juga harus mengenal karakter-karakter pemain Persija Jakarta satu sama lain Ini akan sangat-sangat merugikan persiapan Persija Untuk menghadapi Liga 1 2021 Walaupun di latihan terbaru Persija sudah Kedatangan pemain-pemain baru Seperti Marco Mota, Ismet Sopyan, dan Mark Antony Namun Persija juga masih minus 3 pemain lagi Yaitu Rohit Chan yang masih membela timnas Nepal Dan juga Ospaldo dan juga Braif Fatari Yang juga sedang membela timnas Indonesia Namun sayangnya manajemen Persija belum juga meresmikan sosok pelatih Yang akan memimpin Persija Jakarta di Liga 1 2021 Di halaman resmi Instagram Persija Jakarta Menyebutkan ada 3 sosok yang menjadi kandidat Yaitu berasal dari Brazil, Spanyol, dan juga Italia Belum jelas yang mana yang akan menjadi nahkoda baru Persija Patut kita tunggu pelatih baru Namun Jakmania tentunya sudah tidak bersabar Dan sedikit geram dengan pihak manajemen Yang belum juga memperkenalkan Atau setidaknya memberikan Apa kabar baik untuk Jakmania Karena sampai saat ini belum ada kutipan resmi Dari manajemen Persija tentang pelatih baru Malah banyak ngetebak-tebakan di Instagram Itu membuat kita semua menjadi bingung Tentunya jika pelatih baru sudah datang Ini akan sangat menguntungkan Persija Jakarta Agar bisa menjadi juara di Liga 1 2021 Karena pelatih baru juga perlu beradaptasi Dengan cara bermain Persija Dan juga karakter para pemain Persija Apalagi manajemen menyebutkan Pelatih yang baru ini belum pernah melatih tim di Indonesia Dan ini akan sangat-sangat merugikan Jika waktu sudah mepet Namun Persija belum juga memperkenalkan pelatih barunya Entah terkendala masalah apa Namun sampai tanggal 8 Juni 2021 Pelatih Persija belum juga tiba Dan juga belum ada konfirmasi lebih lanjut Dari pihak manajemen Persija Ini yang membuat bingung Jakmania Sampai kapan harus menunggu kedatangan pelatih baru Walaupun manajemen menyebutkan pelatih yang akan datang ini Pelatih kelas dunia Bukan pelatih ecek-ecek Namun sebulan sebelum Liga 1 Seharusnya manajemen sudah bisa mendatangkan Atau meresmikan sosok pelatih ini Karena persiapan yang sangat-sangat mepet Latihan Persija kali ini masih dipimpin oleh Kotsu Dirman Pihak Persija Jakarta masih mempercayakan kepada Kotsu Dirman Untuk menjadi pelatih sementara Persija Tapi yang pastinya di bulan ini Atau di minggu-minggu ini Pelatih Persija pasti akan segera diresmikan Waktu kita tunggu siapa sebenarnya sosok pelatih ini Apakah rumor yang beredar Carlos Dunga Atau Luis Mila Atau siapa yang dari Itali Lupa namanya Oke Jackmania Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa bantu channel AIM Persija Semakin berkembang dan menuju monetisasi ya Bantu ya teman-teman Oke, gue Persija Gue Champion Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini